Selamat datang di Fending Machine. Perkenalkan kami kelompok 11 pengenalan komputasi KU1102 dengan saya dan Astri Atya dengan NIM 16921163. Saya Gersoforus Bintang dengan NIM 16921167. Saya Hage Sofya dengan NIM 16921171. Saya dengan Bunga Cinda Aisyah NIM 16921175. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program sederhana Fending Machine di MATLAB. Selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama kita ada di composition dulu yaitu major feasible component. Pertama-tama ada keypad. Keypad digunakan untuk memberi input dari pengguna pada mesin alias sebagai alat komunikasi yang menghubungkan pengguna dengan mesin. Pada keypad terdapat tombol-tombol berupa enter dan nomor 1234567890. Yang kedua adalah validator tunai. Validator tunai disebut juga sebagai kasir dalam dunia pasar konvensional. Alat ini digunakan untuk memverifikasi keaslian uang. Label produk untuk menampilkan nama dan harga dari produk yang kita tawarkan. Dapat berisi nilai gizi ataupun jumlah kalori dari makanan dan minuman yang bersedia. Rak penyimpanan produk, bagian yang menyimpan segala produk yang kita jual di mana pembeli dapat melihat secara langsung apa yang mereka inginkan. Pintu keluar barang sebagai output dari fending machine, berupa lubang untuk mengeluarkan barang dari fending machine. Display, untuk menampilkan menu jumlah stok barang, daftar barang yang dibeli, dan total harga yang perlu dibayar oleh pembeli. Nah ini sekuensinya. Sekuensinya itu dari label produk, lanjut ke keypad, lanjut ke display, lanjut ke validator tunai, ke kontainer, pintu keluar, dan barang. Label produk. Ini merupakan penertiannya label produk ditampilkan pada konsumen agar konsumen dapat memilih produk yang diinginkan. Yang kedua, keypad. Konsumen kemudian memilih produk dengan mengimput kode produk pada mesin melalui keypad yang bersedia. Terus lanjut ke display, pesanan konsumen dan total harga yang perlu dibayar ditampilkan pada display. Lanjut ke validator tunai, boleh dimasukkan oleh konsumen diperiksa jumlah dan kehasilannya di validator tunai. Jika sudah memenuhi kesyaratan, maka proses akan diteruskan ke bagian kontainer. Di kontainer merupakan tempat menyimpan barang yang ingin dibeli. Lalu yang terakhir adalah penjual barang, produk yang dibeli oleh konsumen diperlukan dari mesin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Alur kerja vending mesin akan dijelaskan lebih lanjut pada flow chart berikut. Yang pertama, dimulai dengan display menu. Setelah itu, konsumen akan memasukkan kode barang dan berapa jumlah barang yang akan dibeli. Setelah itu, mesin akan menampilkan harga per item yang kemudian akan disertai dengan pilihan beli lagi atau tidak. Ketika konsumen memilih beli lagi, konsumen diminta untuk memasukkan kembali kode dan jumlah barang yang akan dibeli. Ketika konsumen tidak ingin membeli lagi, mesin akan menghitung apakah stoknya cukup atau tidak. Jika stok tidak cukup, pembeli diminta untuk memasukkan kode barang lain yang harus dibeli karena barang yang akan dibeli habis. Jika stok cukup, konsumen langsung diarehkan ke perhitungan harga total. Dalam vending mesin kami, kami menggunakan sistem diskon di mana setiap pembelian yang lebih dari Rp20.000 akan mendapat diskon. Apabila pembeli membeli lebih dari Rp20.000, akan mendapat diskon yang kemudian muncul di harga akhir. Apabila pembeli tidak membeli lebih dari Rp20.000, akan dikenakan harga normal yang kemudian juga muncul pada harga akhir. Kemudian, pembeli diminta untuk memasukkan uang. Jika uang cukup, pembeli langsung dapat kembalian dan barang yang akan dibelinya. Jika uang tidak cukup, pembeli akan diminta untuk kembali memasukkan uang sampai nominal uang dirasa cukup oleh mesin. Setelah uang cukup, pembeli akan mendapat kembalian dan barang yang dibelinya. Selesai. Berikut merupakan pseudocode untuk program kami. Yang pertama, ini adalah pseudocode untuk program display, pilih item, dan untuk menunjukkan jumlah stop. Kemudian, yang di sebelah kanan ini adalah program untuk memilih akan beli lagi atau tidak beli lagi. di sebelah kanan ini adalah program untuk menampilkan total harga. Sementara yang di sebelah kanan ini adalah program untuk menghitung diskon dan menampilkan total harga setelah didiskon. Sementara yang di kiri atas untuk slide ini adalah program untuk memasukkan uang, dan yang sebelah kanan adalah program untuk output produk dan kembalian. Demikian, flowchart dan pseudocode dari kelompok kami. Selanjutnya, codingan akan dijelaskan oleh bintang dan akan dilakukan simulasi run oleh PIA. Jadi, untuk program vending machine, pertama ini adalah kode produknya. Jadi, satu adalah kode pola, dua sankis, tiga sprite, dan empat pepsi. Lalu, yang pertama adalah mendisplay produk-produknya. Ini adalah stok berupa area of integer untuk mendefinisikan stoknya ada berapa, lalu memprint menu-menunya, dan juga ada diskon. Lalu, slide itu adalah bagian memilih barang. Ya, pemilih barang hanya meng-input barang yang dibeli, lalu jika satu adalah Coca-Cola, dua sankis, tiga sprite, empat pepsi. Lalu adalah setelah itu masukin loop well, yaitu jika pembeli ingin memilih lagi. Jika pembeli-meli satu, maka akan masuk ke dalam loopnya, dan memilih ini sama persis dengan yang atas, prosedur memilih barangnya, akan keluar dari loop saat pembeli memilih dua, yaitu tidak. Lalu setelah memilih barang, akan dicek apakah stoknya cukup atau tidak. Lalu, jika ini ada maksud, well, stok habisnya ini adalah variable-variable yang terdapat pada dari prosedur memilih barang yang di atas. Seperti ini. Lalu, jika memasuki loop ini, yaitu well, jika stoknya habis, maka akan pembeli akan diminta untuk memilih barang lagi, yaitu pemulai mengulangi prosedur pemilih barangnya di atas. Sama seperti yang di atas. Lalu akan keluar dari loop saat stok yang dipilih, stok barang yang dipilih, oleh pembeli mencukupi. Setelah itu akan menghitung total harga. Total harga hanya dihitung dengan menjublahkan, total harga ini menjublahkan dari harga-harga yang diperoleh dari memilih barang di atas. Lalu hanya akan di-print ke output. Setelah menghitung harga, akan mengecek dan menghitung diskon. Diskon yang kita berikan sini adalah diskon jika membeli lebih dari 20 ribu, 25 ribu, dan 30 ribu. Yaitu sebesar 5, 10, dan 15%. Dan jika itu tidak mendapatkan diskon. Nah, jadi hanya total harga yang tadi sama dengan total harga dikurangi atau harga dikaiti diskon. Akan lalu di-print harga yang sudah di-diskon. Setelah mendapatkan harga yang sudah di-diskon, pembeli akan meng-input uang, memasukkan uang. Masuk di loop ini, apakah ingin memasukkan uang? Jika iya, maka akan meng-input uang. Dan jika tidak, maka akan keluar dari loop-nya. Lalu akan dicek apakah uang yang dimasukkan oleh pembeli sudah mencukupi harga yang sudah di-diskon tadi. jika belum, jadi jika total uangnya kurang dari total harga, maka akan masuk kembali ke dalam loop memasukkan uang. Lalu akan keluar saat uangnya sudah mencukupi. Jika sudah mencukupi, akan di-display produk dan jumlah barang yang keluar. Ini adalah untuk menentukan berapa jumlah produk yang keluar menggunakan area ini yang dikurang itu. Lalu, ini adalah if untuk menentukan untuk apa yang keluar. Ini adalah bulan yang didapatkan dari prosedur memilih barang yang di atas. Jika sudah, akan menghitung dan men-display kembalian. Hanya dengan mengurangkan total uang dikurangnya total harga. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan konsimulasikan cara kerja dari program vending machine yang telah kami buat. Pertama-tama, program vending machine kami akan memperlahatkan menu serta promo yang akan diberikan. Kemudian, costumer dapat meng-input kode barang yang ingin dibeli dan jumlahnya yang diinkan. Misalnya, saya akan membeli Coca-Cola sebanyak tiga buah. Program akan membantu penerhitungan harga total per item yang dipilih. Setelah itu, costumer akan ditanya lagi jika mau membeli item lain atau tidak. Jika ya, maka proses pembelian item akan terulang dan jika tidak, program akan mengecek stop item, menghitung total belanjaan yang dibeli, serta menghitung diskon jika membeli syarat yang ada. Misalkan, saya tidak akan membeli lagi. Setelah itu, costumer akan diminta untuk melakukan pembayaran dengan meng-input sejumlah nominal uang yang diinginkan. Misalnya, saya akan memasukkan uang sejumlah Rp50.000 karena total harganya Rp22.800.000. Setelah itu, program akan menghitung total uang yang diterima dan akan memberikan output berupa item yang dibeli dan dikembalian jika ada. Di sini kembaliannya tertera Rp27.200. Selanjutnya, saya akan mencoba melakukan simulasi program jika stok tidak cukup, item tidak mendapatkan diskon dan uangnya tidak cukup. Prosesnya sama seperti sebelumnya, namun saya akan meng-input jumlah item melebihi stok yang ada. misalkan di sini saya membeli sun case sebanyak 14 buah dan sprite 20 buah. Karena stok tidak cukup, program akan mengulang proses pemilihan item kembali. Misalkan saya membeli sprite hanya 2 buah saja. Karena harganya di bawah Rp16.000, maka total harganya tidak mendapatkan diskon sehingga customer diminta untuk membayarkan sejumlah harga normal yang sudah tertera. Kali ini saya akan mencoba untuk tidak memasukkan uang sama sekali. karena uangnya tidak cukup, maka program akan mengulangi perintah untuk memasukkan uang sehingga uang dapat mencukupi pembayaran yang akan dilakukan. selamat menikmati. setelah berhasil output berupa item dan kembalian akan muncul seperti pada program sebelumnya. Sekian presentasi dari kompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Dadah. Terima kasih semua. Kami mengundur diri. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.